Khusus untuk P3K ada sekian banyak formasinya, cukup banyak untuk tahun ini, 1 juta lebih yang jelas, untuk P3K saja 1 juta lebih. Nah siapa yang berhak atau bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini? Seleksi P3K 2024 diperuntukkan untuk yang pertama XTHK 2, X tenaga honorer kategori 2 yang datanya ada di database BKN, database tenaga honorer K2, kemudian tenaga non-SN yang masuk ke database di BKN. Kemudian yang ketiga tenaga non-SN yang aktif bekerja di intansi pemerintah 2 tahun dan masih aktif bekerja dan tidak masuk ke dalam database tenaga non-SN. Jadi tiga kelompok ini yang bisa mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tentu saja sesuai dengan formasi atau kebutuhan terkait dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan masing-masing talon pelamar ini. Berarti dari penjelasan Pak Deputi tadi ada tiga kategori ya Pak, yang pertama tadi XTHK 2, terus pegawai non-SN yang datanya masuk dalam database BKN dan masih aktif, serta yang terakhir adalah pegawai non-SN yang masih aktif 2 tahun terakhir ini. Seperti itu ya Pak. Nah, lalu Pak, kira-kira untuk syaratnya itu dan ketentuannya apa saja ya Pak untuk menjadi atau ikut seleksi P3K tahun 2024 ini Pak? Oke, sebelum ke sana, Mas Edo mungkin sedikit tambah, saya tambahkan untuk penjelasan yang pertama tadi, kelompok besarnya itu, yang peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K. Tapi ada turunannya, yaitu khusus untuk P3K guru, ada tambahan yaitu pelamar prioritas, itu level kelompok pertama. Siapa pelamar prioritas? Pelamar prioritas adalah pelamar yang lulus seleksi JF guru tahun 2021. Ya, tahun 2021, istilah yang kita gunakan di pengolahan adalah P garis miring PL, lolos passing grade atau nilai ambang batas, tapi tidak lulus karena keterbatasan formasi. Dan tidak pernah dinyatakan lulus seleksi untuk JF guru periode sebelum tahun 2024 ini. Dan saat ini tentu saja masih bekerja di intansi pemerintah. Jadi, mereka yang lulus tahun 2021 untuk JF guru, bukan lulus, mohon maaf, memunuhi nilai ambang batas kelulusan, tetapi tidak lulus untuk mengisi karena keterbatasan formasi, itu menjadi prioritas pertama. Untuk tahun 2024 ini, untuk seleksi 2024 ini. Kemudian, berikutnya, sama, non-ASN yang terdapat, terdaftar di database non-ASBKN. Kemudian, guru non-ASN di sekolah negeri, yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Dapodik itu daftar pokok pendidik lah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir adalah lulusan PPG. 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 Itu untuk guru. Kemudian, untuk kesehatan, ada prioritas yaitu D4 bidang pendidik. Ya, D4 bidang pendidik yang tahun 2023 itu terdisqualifikasi walaupun sudah lulus, karena formasi atau kolekifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dipersaratkan, sehingga di akhir dia dinyatakan tidak lulus, maka mendapatkan prioritas untuk seleksi tahun 2024 ini. Kemudian, selanjutnya, XTHK2, non-ASN terdapat, terdi database non-ASBKN, dan tenaga non-ASN yang arti bekerja di intansi pemerintah. Jadi, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, ada persaratannya ya? Ya, persaratannya. Nah, persaratannya, ada usia, ada pengalaman. Usia dan pengalaman. Kalau P3K, usia minimal 20 tahun ya, usia minimal. Usia maksimal, karena masih mengacu pada PP11 tahun 2017, maka usia maksimal 1 tahun dari batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, guru itu kan, batas usia pensiunnya 60. Maka, sebelum 59, usianya, dia masih bisa mendaftar. Untuk menjadi P3K? Untuk menjadi P3K guru. Nah, kalau yang lainnya, misalnya, untuk yang fungsional muda, untuk analis SDM misalnya, itu kan 58 maksimal. Maka, dia melamarnya sebelum usia 57. Itu masih boleh. Jadi, minimal kontrak kerjanya 1 tahun. Kemudian, ada syarat pengalaman kerja. Syarat pengalaman kerja. Syarat pengalaman kerja adalah minimal 2 tahun untuk jenjang pemula terampil dan sebagainya. Kemudian, minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Dan ini, karena ini P3K sekarang ini ada yang khusus, yang khusus, terutama yang prioritas, yang urutan yang ketiga tadi, yang hati mengajar 2 tahun di intansi tempat dia lamar. Jadi, ya di satu intansi. Beda dengan P3K formasi umum. Itu bisa pengalaman kerja 2 tahun, bisa akumulasi dari beberapa intansi. Kalau ini tidak, harus di 2 tahun di intansi. Dan melamarnya harus di situ. Harus di situ ya. Berarti, soalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak. Misalkan, ada XTHK2 yang aktif bekerja di intansi A, sebutlah. Terus, dia ingin melamar menjadi P3K di intansi B. Atau, ada orang umum ingin melamar P3K di suatu intansi. Berarti, hal itu apakah masih dimungkinkan, Pak? Kalau yang nomor 1 tadi, XTHK2, dia masih bekerja. Itu wajib. Wajib di intansi A lagi, berarti. Di intansi A lagi. Oke. Terima kasih telah menonton!